Selamat datang di Yongki Show Udah ada yang masakin Nikmat ya Minimal baju gak Yang gue perhatiin banget nih apa dari lo Baju lo gak pernah kusut sekarang Oh gitu dulu gimana Kusut banget Parah Gue masih ada foto-fotonya tuh yang baju warna merah Oh iya Sekarang udah tertata rapi semua Amin lah gitu kan Sehat ya Yongki Gimana kau sehat bang Wah ini dia nih Jadi menghadirkan Sons of Salah satu marga Batak ya Tapi rasa timur Kulit black Tapi gue berapa kali Bareng sama abang ini Dan Berapa kali kita pernah Satu stage bareng Dia asik dan Gue punya Gue tidak punya apa yang dia punya Karena Dia nih Asik banget Terus sama Sama netizen juga banyak yang minta Oh iya Netizen minta ini Jadi buat kalian nih Yang menunggu kehadirannya Siapa dia Yong? Dan mungkin ini menjadi konten terakhir dia di Indonesia Kayaknya ya Martin Siaha Bukan bukan Martin Siaha ya Dapat fam dia Dapat fam dia Mainin dia punya Dapat fam dia Memang dia Dia tuh memang ini banget Stones of Batak Tapi kulit black Sikat Yong Bang atau Bung Martin Bang atau Bung Martin Kok bangganya? Bang aja deh Kayaknya kalau yang disini Oh Bang Di celeduk soalnya nih Di celeduk Kalau kita gak ke Tanjung Priuk Boleh deh Bung Gimana Bang? Ada yang kena disini Gimana Bung? Sehat-sehat? Bang? Bang aja ya Sehat Bang Apa? Sehat Bang Sehat banget Sehat Sehat banget Thank you loh Akhirnya nyampe juga nih ke sini Wah gue yang thank you Sebelum lo Lo meluaskan Sekelas sesuatunya Kayaknya lo harus Mampir ke sini Dan ini akan jadi Data autentik Bahwa dia pernah Mampir ke studio MW ini Dan memang Itu Tin Yang Minta itu Banyak Gak bohong Aduh mantap Setiap Lepas video Just undang Martin Undang Bang Martin Undang akhirnya nyampe juga Sibukan dia Martinnya yang ini kan Bukan Martin Ini lah Takutnya salah sambung juga Udah dateng Bukan Martin itu Bang Salah server Martin yang lain Gimana? Lagi sibuk apa Bang? Lagi sibuk Kalau yang terakhir banget nih Lagi ada Bikin live aransemen Untuk Temen gue Drugon Mau showcase kan Tanggal 20 Jadi Full concertnya Full showcase-nya Gue yang bikin live aransemennya Tapi kalau albumnya Yang produce Jordi 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 Trompet 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 Boy Itu yang paling terakhir banget tuh Yang lagi banget banget Iya Ini tapi Seru banget sih Kalau kita bisa undang Martin disini Dan Gimana ya Mungkin Next bisa susah Undang hal ya Kayaknya nasi uduk Memang pukul banget ya Sampai agak late back Gimana Bang? Gak bingung Enggak Kalau Kalau Martin ini kan memang Memang Lu kenapa sih Ada anggapannya Tanda kutip Lu gospel banget gitu Itu Iya kan Tin ya Ada kan anggapan kayak gitu kan Kayaknya ya Itu 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 apa Tin? Labelnya dari mana gitu Awal mulanya itu Terjadi Stereotip kayak gitu Gimana ya Apa karena lu memang Lu kan memang eksis Buat konten rohani ya Tin ya Di awal-awal Instagram Punya Instagram Memang itu yang sering gue posting sih Ceritain dong Tin Ya sebenarnya sih itu Ini sih Bang Yang itu sih Kalau masalah Branding kan Akhirnya pada akhirnya kan Orang-orang juga kan Yang ngasih tau Experiencenya melihat gue Seperti apa Tapi Bukan kita yang melabeli ya Iya Kita cuma berusaha Jujur aja Apa yang kita suka Apa yang gue suka Gue tetap ekspresikan Kalau sekalipun gue cover lagu apa Gue sebenarnya Melewati dari keterbatasan Yang gue suka Cuma ini ya Akhirnya gue olah Pake cara itu Tapi akhirnya orang bisa melihat itu Sebagai Oh iya bener Emang itu-itu aja Yang dia mainin gitu Mungkin di awal-awal Orang bisa bosen Tapi setelah kedua Mereka mengertinya itu Originalitas gitu loh Jadi ya Itu hasil dari Ini sih kayaknya Hasil dari Kejujuran gue aja sih Emang gue sukanya itu gitu Konsisten Konsisten Gak pura-pura Memang harus Gospel-gospel gitu Berarti lu emang Pertama kali denger musik gospel Itu di umur berapa Dan kapan Terlambat justru Oh oke Lu mulai awal karir musik lu Di apa sih Oh kalau beda lagi Kalau awal karir musik kan Karena gue di Surabaya Bokap gue juga Buka usaha musik Batak ya Jadi gue dulu main organ tunggal Usaha musik Batak tuh gimana Berarti maksudnya Iya dia Dia tuh formatnya keyboard Ada taganing Habis itu ada vokal Ada saxophone Aduh gitu ya Di Jakarta masih ada Di Jakarta banyak Ameh wak Pesta-pesta gitu ya berarti Pesta apa aja Kematian juga keluar itu barang Kematian main juga Loh dari kelahiran sampai kematian Awal dan akhir ini Masukin rumah Habis itu Semua Acara ulang tahun Ulang tahun Ulang tahun Ulang tahun gedung Ulang tahun semua Ulang tahun marga Jadi kalau main begitu berarti Apa konsepnya organ tunggal Organ tunggal sama taganing Kalau yang di gue Sama saxophone Sama ada Seruling lah Saksophone tuh yang Tapi emang gitu Karena adaptasinya kan Dari format-format Yang udah berjalan di Megang Gue kan dari Surabaya kan Jadi di Surabaya Tetap itu yang diadaptasikan Ya gue main keyboard tunggal itu Mulai umur dari Kelas 1 SD itu umur berapa ya 6 lah Berarti kayak model-model Anakku nabur juta usul Bukan Ya tau itu Bolak balik Bolak balik gitu Jadi Lo aja tau apalagi gue Usaha musik Batak ini Dan itu putaran uangnya lumayan Itu nanti biasanya Meningkatnya kemana itu Sound system Jadi supaya Supaya gak bayar orang lain Sound system bawa sendiri Jadi lebih banyak Batinya ke kita kan Kedua nanti beli mobil sendiri Buat angkut Emang semua sama timelinenya Jadi Jadi Ya kan bang Jadi musik taganing itu Bikin Bikin apa Jadi lu ngiringin dansa dan semuanya Itu berarti sambil sekolah tuh Sambil sekolah Sekolah SD nih Apa sekolah biasa gitu Tapi kan acaranya memang Sabtu minggu kan Paling seringnya Oh berarti dari SD udah cari duit ya bang Iya Udah dimaksimalin Udah dimaksimalin sama orang tua lah Udah dimaksimalin Berarti bokap main juga Bokap main Bokap tuh nyanyi sama main saksapun Wih Waduh Itu Grow grow saksapun Grow grow saksapun Saksapun-saksapun yang gak mau rendah kan Bro kok iya Grow saksapun ya Masuk di atas Itu pinter kali Disuruh anaknya main keyboard Bapaknya main saksapun Udah lengkap loh itu Langsung duitnya Lu udah Lu udah tau belum yang main taganing siapa? Siapa? Dio Oh Dio Dio bukan Rio Dio Jadi yaudah udah tinggal keluarga tinggal masuk Ini dari duit apa? Dari kita untuk kita itu Kalau begitu sorry gue nanya Hah? Loh Dio tuh main taganing dulu Iya Tapi kan Dio lahirnya kan sama gue beda 5 tahun kan Jadi gue duluan tuh belum ada taganing tuh Masih keyboard sama vokal 2 Nah vokal 2 ini bokap gue sama satu lagi bokapnya siapa tanggal loh? Siapa? Bokapnya Rio Riosiahaan Waduh Makanya begitu mereka sekarang ke Jakarta Gue kayak ini numpuk semua nih disini Tapi buka usaha itu enggak? Untung enggak Oh boleh juga Bang ya Menjajah Bang Sampai sekarang usaha itu masih ada Bang? Di Abus Surabaya? Karena bokap gue udah meninggal Jadi yang ngelanjutin papanya Rio Oh Gitu Kan ini kan udah lama Ini obrolan ini kan udah lama kan Obrolan yang musik Batak nih Bahkan Gue terakhir kan 2010 Gue kayaknya ke Jakarta tuh Nah kayaknya enggak lama dari situ gue udah enggak ke Surabaya lagi balik untuk main itu Oh Karena udah fokus ke sini karena kuliah kan Tapi Tapi musik Batak itu lo ngajarin apa sih Bang? Maksudnya di hidup lo Main Musik Batak gitu Maksudnya ngajarin apa gitu Ya pertama sih Ini gue ya Kalau yang lain enggak tahu Kalau gue sih yang pastinya Lo berusaha mencintai apa yang lo kerjakan aja Karena 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 kita kan Ya gue sekarang akhirnya merasakan kayak lo Manggung ada kru Manggung main cuma sejam Sejam tujuh lagu Dapet backstage Backstage ada jeruk Ada apa semua Ada minuman-minuman sedap gitu kan Lalu dulu main di acara Pesta Batak Adat gitu Berangkat arus sendiri Nyetir sendiri Masang sendiri Enggak ada kru ya? Enggak Ya kita krunya Abis itu Mainnya sampe jam 7 malam 8 malam Karena ada pernikahan coy Oh gitu? Iya Nah jadi ya Buat orang-orang yang relate dengan cerita gue Pasti tahu bener lah detailnya gimana Nah itu Lo udah gak bisa sempat ngomong capek atau bosen Meskipun lo tahu Abis ini yang ngasih ulos A Abis ini ngasih ulos B, C Lo lakukan aja coba bertahun-tahun baru Jadi itu lama banget yong Jadi kalau main-main kayak gitu Itu kita gak bisa Ngukur waktunya itu berapa lama Belum lagi kalau keluarga lagi Keluarga lagi Keluarga yang lagi mentereng Wah itu makin Keluarga hebat sih Saudaranya banyak banget coy Beneran-beneran tuh yong Oh gitu? Tapi tipnya jalan gak? Nah ini gak bisa Namanya kan tip kan Oh iya Kadang-kadang gak lah Iya Terus dari Dari musik Batak Lo menuju ke musik one lagi bang Abis Batak Lo ke pop kah? Atau kemana? Sebenernya kan di tengah-tengah gue Tetap melakukan itu Ya bokap gue Ya gue dapet privilege lah Bokap gue tuh Punya cita-cita besar untuk gue Jadi dia tau jalur-jalurnya Gue harus kemana Jadi gini bokap gue tuh Bikin musik Batak itu Sebenernya gak langsung Karena Memang dia itu udah regular di hotel dulu Dia sama grupnya Itu tuh musik-musik kayak Gypsy King gitu loh Jadi latin Itali Yang gitu-gitu Nah itu regular di hotel Konsepnya tuh Upright Ada Perkusi Gitar-gitaran Tanpa microphone Jadi unplugged Jadi mainnya bener-bener Di tempat yang makan malam gitu Dulu di hotel di Surabaya Keliling Nah Jadi tuh gak langsung musik Batak Nah karena bokap gue juga punya musikalitas itu Dia pengen anaknya punya jalur yang tepat Jadi kayak Gue kayak lu sih Kayaknya dari kecil udah les Yamaha Gitu-gitu loh Ngerti gak sih? Habis itu gue pindah ke les lain Gitu-gitu Oh berarti kita tanya ke dia Kapan titik lu serius Buat oke ini Ini musik ini passion gue Ini musik Harus jadi Sesuatu nih buat gue nih Gue harus ada dalam musik Itu gimana bang? Nah itu Itu Kalau di gue agak berbeda Gue dari awal Karena Iya gue Gue gak terlalu suka melakukan hal yang lain Kayak main layangan Main bola Gue gak terlalu suka tuh Jadi Gue dulu kalau Kalau meskipun masih kelas 1 SD Main acara Batak itu Bokap gue cukup fair Karena Bayarannya tetep dikasih ke saku gue Oh Nah dulu gue kumpulin beli apian nikah Pokoknya berhubungan dengan tut sitam putih lah Oh Gak pernah gue beliin mobil-mobil yang remote Oh Tapi gue sampe gak tau itu namanya passion ya Gue sampe gak tau itu namanya Tujuan hidup Ya gue jalanin aja lah Yong gitu aja Abis itu ternyata jadi duit Lah duitnya gede juga Lebih gede daripada beberapa orang yang nyari duit saat itu Gue pikir Oh iya Jadi ya Oh yaudah gitu Beli handphone pertama juga dari musik Batak itu Jadi ya gas aja Oh jadi ale Berarti dari ale lagi Nah Jadi Kenapa ale itu Kelepasan kan Kelepasan Nah itu ceritanya beda lagi Aduh beda lagi Jangan disini Jangan disini Ini masih musik Batak loh Sekmennya Iya 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 Ada disini yang dicuplik Bang jadi lu abis Musik Batak main pop Terus kapan lu Oke berarti gue pengen jadi session Atau pengen jadi Yaudah Gue mau ke step berikutnya tuh gimana Ceritanya bang Ya sebenernya kan Lama-lama kan akhirnya Akhirnya SMP tuh gue pengen banget merantok ke Jakarta Tapi alasannya memang karena Karena pengen main musik aja Tapi kan harus beresin SMA Iya Habis beresin SMA gue kuliah tuh Di IMI Berarti lu ke Jakarta ya Ke Jakarta Tahun berapa tuh gini-gini 2010 Agustus Oh 2010 Agustus Ini Agustus Oh iya juga 14 tahun Lumayan juga 14 tahun ya Kota Jakarta Kota Jakarta Ternyata disitu menarik Karena jadi lihat beberapa orang yang gue rasa kayak Oh ternyata Musik-musik itu bisa kayak gini bunyinya Orangnya bisa kayak gini Dan lingkungannya juga kayak gini Gue ngeliat kayak orang-orang manggung Kayak Mas Indro Habis itu Andri Dinut Habis itu Alvin Lubis Ya dosen-dosen gue lah Badai Ya kan Mereka biar sengajar ada tempat manggungnya Nah itu gue ikutin aja Gue ngeliat mereka main Oh ternyata gak cuman main musik ya Bisa ngajar Bisa produce Bisa Bahkan sesimpel ngejuri lomba Gitu-gitu loh Ngerti gak sih Jadi Jadi ada Ada pandangan baru yang pada saat itu lu lihat ya Iya ada pandangan baru Khususnya buat Buat gue yang Yang waktu itu Bener-bener cuman Bukan cuman Maksudnya bener-bener yang Yang gue paling sering lakukan tuh Ada di keyboard Main di acara Batak Yang gue rasa gak semua orang selalu dengerin Kita main sih sebenernya Yang penting acaranya kelar aja kan Gitu Itu emang agak lain sih Buset kalau Main dari siang terus Kadang sampai malam Belum lagi nanti dia buka botolnya Waduh Nemenin tuh harus tuh Gak pernah tuh ngalamin Jangan Lo yang di akhirnya biasa Lo berarti begitu masuk Imi dari Apa suratnya gimana? Audisi kah? Iya ada audisi kan Imi dulu tuh ada audisi Jadi grade A, grade B, grade C Mempengaruhi biaya masuknya juga tuh Waktu itu Oh gitu Lo yang audisi waktu itu apa? Live audition atau Live audition Harus live audition Waktu itu yang audisi gue namanya Mas Triono Lo tau kan Mas Triono Puji Sesetio Kayaknya Iya Itu dosen gue Di jaman mau masuk itu Dosen-dosen masih cakep-cakep Masuknya dosen-dosen masih yang keren-keren sih Iya Itu masih dosen-dosen yang Kalau beres ngajar manggung Masih-masih inro ya? Iya masih Jadi gak akan ngajar doang Beres ngajar manggung Oh ngajakin kalian yuk Abononton gitu kan? Gratis bisa dapet backstage gitu-gitu Gila tuh Oh gitu Mahasiswa kan seger banget tuh ya Abis belajar sama dosennya Terus nonton dosennya Itu yang paling enak sih sebenarnya Karena kan Praktek gitu langsung Iya Karena kan kampus gue juga waktu itu kan Ngeklaimnya dia memang kampus musik kontemporer kan Bukan klasik, bukan jazz, bukan apa Jadi memang Orang-orangnya tuh bahkan waktu itu Gak semuanya S1 Tapi emang manggung aja Oh gitu Betul Jadi lu maksudnya Berarti mulai Mulai dunia baru tuh berarti diimi Terus Pas action juga diimi juga? Sama? Session? Iya bener Sama siapa? Pertama kali? Gue lupa kalo pertama kali sama siapa Tapi pastinya Pasti Hibahan-hibahan dari senior tuh Jadi kayak Waktu itu Misalkan Kakak Figi Papi Layang Gak bisa Itu kan kakak kelas gue di kampus Oh kapi itu imi? Ini Habis itu grupnya kan isinya pengiringnya semua senior-senior kita kan Nah cari backup keyboardist Nah ini cari ya lingkungan kampus lah Ya kecipratan juga Satu dua biji Lu berarti lu terus siapa lagi? Angkatan lu kalau imi siapa ya? Angkatan gue ya Samsoy? Bukan Samsoy di bawah gue Tapi umurnya bareng sama gue Umurnya 91 sama kayak gue tuh ininya Lahirannya Samsoy umur sama Tapi di bawah Iya karena dia tuh kalau gak salah sempet kuliah dulu Oh sempet di luar dulu Siapa angkatannya Bang Martin dulu? Aduh siapa ya Sebenernya ada sih beberapa temen kayak Rafael Yefta Sekarang masih aktif jadi ANR di MNC Terus apalagi ya Ada temen-temen yang lain lah Masih-masih Tapi rata-rata memang karena Karena waktu itu imi akhirnya buka MAP Musik Audio Production Ada beberapa yang hijrah ke sana Yong Oh jadi lebih ke sound Dari performer hijrah ke sana Tapi ternyata mereka disitu makin Makin gila Makin hebat Kerja film Blah-blah gitu Jadi ke sana arahnya Berarti Berarti lo Lo apa session paling berkesan tuh Masih apa sih Kak? Maksudnya Kalau tadi yang pertama lo gak inget Kalau yang paling berkesan Masih apa Kak? Session Nah gini Nah ini nih Gue agak-agak sedikit beda Gue tuh ternyata Jalannya lumayan banyak sama Project-project instrumental Yong Jadi Yang paling berkesan Kalau gue ya Ada Mas Dewa Bujana Habis itu Topati Waktu itu malah Six string ya Six string tuh dapet Sekali main dapet 6 gitaris tuh lumayan Terus abis itu Ya Bung Berry Dua drum Banyak banget gue instrumental men Oke gue mau nanya sesuatu nih Yang agak-agak berbau edukatif dikit Kan Kak Martin ini kan berarti Kalau main sama Ob Ujana Sama Om Topati Berarti kan Permain sama yang MD nya gitaris Oh iya ya Ini Ini gue juga perlu belajar Ini Honestly gue perlu belajar Gue gak punya ini Gue mau nanya bagaimana Menjadi Pianis Yang menjadi sahabat gitaris Oke Karena gue bukan sahabat gitaris Kayaknya gitu Kalau Kalau Kak Martin kan Dia sahabat gitaris Karena Semua MD session Pasti kalau yang gitaris Panggil dia Nah coba Boleh gak Kak Tipsnya gitu Ya tapi Tapi Gak semua kondisinya kan Gue di Di konteks yang Selalu ngiringin orang kan Misalnya kayak Mas Diwab Ujana Gue selalu memang Di project instrumentalnya Yong Iya Nah kalau yang Mas Bontot sih Memang kadang-kadang Ada yang konser silam majit Ada yang konser Konser Apalah waktu itu Cuman kan jadinya Treatmentnya agak berbeda tuh Tapi misalkan Kalau lo tanya dari sisi gitar Sama keyboard Ya sebenernya gue diuntungkan Dari komposisinya sih Yong Oh gitu Diuntungkan dari komposisinya Begitu gue ada masuk Di Mas Dewa Ujana Sekalipun yang aslinya Di album yang main tuh Gary Husband Jordan Rudess Semua aneh-aneh lah Tapi gue dibolehin Sama Mas Ujana Ngelakuin apa yang gue suka aja Gitu loh Jadi gue solo lead Yang terdengar orang R&B nih gitu Tapi karena rhythm sectionnya Fusion Lengket aja gitu Habis itu Waktu gue harus main organ Mungkin di otak gue Gue main organnya Organ gospel Misalkan di otak gue gitu Tapi terdengarnya Mereka liatnya kayak gue main John Lord gitu Yang di purple Padahal gue gak lagi mikir itu Oke Tapi itu hasil dari Karena lo dibungkus sama mereka Yang memang main rhythm sectionnya Udah oke Jadi ternyata klop juga tuh musik gitu Kan ini loh Apalagi kalau Kak Martin As a session Tapi instrumentalis Itu Iya bener Itu lebih susah lagi tuh Karena gini Dewa Bujana Tuh patir adalah seorang gitaris Yang butuh Martin Siahaan Untuk Untuk gak nabrak sama dia Nah berarti Yang gue mau tanya adalah Gimana Gini mungkin Mungkin bukan gak nabrak ya Gimana Cara jadi pianis Yang memback up Gitu Mungkin lebih kesitu kali ya Ngeback up gitaris ini Karena gak gampang loh Gimana ya Bang Coba Ya sebenernya sih Kalau lo Sudut lihatnya tetap dari Seni ya Dari musik Sebenernya itu ada Ada sisi natural Badan lo aja sih Yang akan menyesuaikan Kesemua bunyi-bunyi Yang lo denger sebenernya Jadi kan Menurut gue Ketika Ketika si gitar harus maju Kan kita pasti otomatis ngejaga kan Tapi kalau ternyata Si gitar lagi Harus unison sama lo Lo pasti bisa ngusahin Ngambil leadnya Dan lain-lain Tapi itu semua itu by order sih Menurut gue By order Mas Bontot Mas Tewa Bujana Cukup bisa menjelaskan Definisi musiknya Kayak gimana Lo ntar mainnya gini Lo main gini Terus materi audionya jelas Blah-blah-blah gitu Jadi ya Pertama lo gak akan melakukan Lebih dari itu Yang diminta Habis itu sisanya Lo dibolehin explore Nah Menurut gue Yang bikin gue jatuh cinta Main instrumental adalah Ketika lo mainin Sebuah proyek itu Lo tetap boleh jadi Yongki Lo tetap boleh jadi Martin Beda kalau kita Ngiringin penyanyi Yang lo harus tetap tahu Penyanyinya harus yang Paling depan kan Gak bisa gitu Sepanas-panasnya mereka Ayo dong keluarin dong Gininya dong gitu Paling kan itu Ocasional aja kan Kayak seasonal Kayak misalkan lagi seru aja Kalau misalkan lagi serius Gak bisa kan Gitu sih Paling natural aja sih Yong Sebenernya Lo juga tau itu Lo denger kapan harus Jaga Kapan harus itu Dan by concept kan lah ya By concept Konsernya mereka Siapa sih Kak Kak musisi yang ngajarin lo Kutangkut Maksudnya gak ada yang langsung mungkin Cuman Lo paling berharga Kalau gak session Nama siapa diantara Diantara mereka Atau mereka punya Kelebihan masing-masing Atau gimana Session ya Aduh Gue harus Ngomong gini lagi Gue session paling menikmati Di instrumental Yong Sama siapa Boleh gak nyebut Boleh ya Bujana Topati Abis itu Barry Jordi Wailauru Abis itu Dua drum itu juga menarik Cuman Mereka akhirnya sibuk Masing-masing Jadi albumnya baru satu Terakhir Keluarin lagi tuh Dua drum Yang di Iqbal Nah habis itu Gak tau kenapa Gue menikmati banget Kalau ada orang invite gue Bang bantuin gue dong Project gue main di A, B, C Project apa nih Instrumental Bener Ini gue sampe bingung tuh Oh gitu Jadi Gak tau Gue ngikutin ininya gue aja Ngikutin darah gue kemana aja Agak beda sih Memang don't try this at home Memang nih Memang gila sekali Don't try this at home Kayak smackdown tuh Tapi abis Abang mau jadi session buat instrumental Juga ada dong Project sendiri ada dong Project sendiri Tapi baru-baru terakhir itu Home is where you are Oh itu Itu rekaman lama ya Itu gue dengerin lagunya Martin Gue suka kayaknya Kalau lo yang main Ya gitu lah Pokoknya main disay gue Oh iya Gue denger Itu yang main Bas G Itu keren banget Iya Bas G Aduh Bas G udah dimana Juga nih Iya Jadi itu Jadi Abis Abis Bang Martin session Di instrumental Poli kepikiran Oke gue mesti bikin Karena gue sendiri itu kapan Nah Itu juga tuh Kenapa gue jatuh cintain di instrumental Karena orang-orang itu tuh Bikin gue Beres main sama mereka Pulangnya kepikiran Gak bisa tidur Gimana sih bisa Mainin musik kayak mereka Mereka bisa tetap mainin itu Meskipun Meskipun mereka punya Project masing-masing Untuk dapur ngebul Dan bla 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 Tapi mereka tetap bisa main itu Itu tuh bikin gue Terinspirasi Gue terinspirasi Akan itu Terus gue kayaknya Gue gak bisa gini terus Nah Satu hal mungkin yang Gue bisa share ya Kadang-kadang waktu main di instrumental Aduh sorry banget Tapi buat gue Gue jadi ngerasa gak session Waktu gue di instrumental Beda kalau gue ngiringin Penyanyi ABCDE Itu berasa banget sessionnya Jadi kayak session Seperti yang lagi lo omongin nih Nah sedangkan kalau di instrumental Itu yang mainnya Dewa Bujana Martin Sadu Yandi Kayak gitu Kalau tepatin nanti siapa Nah itu lo dinikmati Personanya sebagai Pribadi Pribadi lo gitu Sedangkan kalau lo lagi ngiringin penyanyi lain kan Penyanyi yang bener-bener singer Yang memang melody Driven ya Yang harus ada lagunya Ya lo musik pengiring gitu Kalaupun sampai lo sosok yang Sangatlah menonjol ya Paling ya Kelihatan di ini aja ya Di sosmed aja Tapi di panggungnya gak terlalu tuh Ini pake sound effect ya Aku suka statement itu Jadi memang Emang musik dibedain ya Kapan kita ngiringin penyanyi Kapan kita jadi social instrumentalist Kapan kita Apa Buka Ada yang Ada yang proyek internasional sendiri Itu tapi ini ya Yang gue liat Panguartin Ada yang lebih dari dia punya proyek Setiap tahun Ini yang jadi inspirasi buat gue Setiap tahun Dia selalu membuka live session Yang lo ibaratnya bisa gila-gilaan disitu Itu gimana sih bang Bisa ada ide kayak gitu Gimana sih Itu harus gue harus tanya ke lo sih Ya itu kan sebenarnya kan Bukan rahasia lagi Itu adaptasi dari Adaptasi dari sesuatu yang udah pernah dilakukan Nama Duby Powell Duby Powell kan musisi gospel Di Di US Dia udah bikin Apa Birthday Shed itu dari 2000 berapa Bahkan Kayak musisi-musisi yang kita sering liat Kayak Corey Henry dan lain-lain Bahkan disitu dulu Awalnya keliatan ketemunya Ngejam Baru kita Baru liat Corey Henry di Lingus Di sinar hipapi gitu Tapi itu Duby Powell tuh Waktu ulang tahun Selalu bikin pertemuan Buat musisi-musisi Biasanya sih memang Paling dominan drum ya Tapi Konsep itu tuh Gue tonton dari dulu Masih jaman-jaman Harus download youtube Pake apa gitu Downloader dan lain-lain Ini gimana Enak banget ulang tahun Kayak gini gitu Bahkan Duby Powellnya kadang-kadang gak main loh Oh gitu Iya Jadi dia ngeliat anak-anaknya aja main gitu Kan gap usianya jauh banget kan Lama-lama Nah itu masih berlaku Sampai sekarang Duby Powell Duby Powell masih bikin itu Bahkan di pandemi Dia masih bikin Berdeset Wow Waktu itu Ini jadinya streaming Gitu kan Nah itu gue kayak Ini orang kok Menarik banget ya Konsepnya gitu Nah kalau gue sih Akhirnya balik lagi kayak Biar ini jadi momen Dimana kayak Apa ya Gue udah gak terlalu tertarik lagi sih Merayakan ulang tahun Harus makan-makan Dan blablabla Dan lain-lain Gue kayaknya Ulang tahun itu jadinya Gue jadikan peristiwa Seperti merayakan hidup Gitu loh Nah Merayakan hidup itu Paling bisa gue Pake medianya adalah musik Gue gak bisa merayakan hidup Pake wayang dan lain-lain gitu Gue pake musik yang paling gampang gitu Nah Karena ini merayakan hidup Hidup gue itu Elemennya ini Ini Makanya bunyinya Ya gak Gue gak bisa Gak bisa Gak bisa Pura-pura Gue main aja yang gue suka gitu Nah bedanya Yang tahun kedua Akhirnya gue sengaja untuk Mikirin beberapa lagu original Karena dengan sengaja Kali ini akan di Upload ke digital platform gitu Jadi gue briefing anak-anak Banyak temen-temen Orang gila Orang-orang baik Yang support gue sih Sampai hari ini gitu Jadi dulu Dimulainya berdebes itu Gimana maksudnya Apa yang bikin Oke Tahun ini gue bikin Apa yang bikin Gampang Karena bini gue Bini gue ngomong Lo jangan pernah komplain Sama sesuatu Yang lo gak pernah usahain Dengan maksimal Itu kalimatnya tuh Waktu 2022 Bulan Desember Dia ngomong itu ke gue Oke Nah kalimat itu Yang bikin gue kayak Waduh Gitu Gue kayak Oke Emang kita gak bisa komplain Satu dua environment Akan menjadi seperti apa Tapi lo harus create sendiri Lo harus tunjukin ke dunia Kayak Lo tuh mau dikenal sebagai apa sih Lo aja gak pernah bilang Gimana gue bisa ngerti Gitu Nah berdebes tuh Jadi etalase Supaya gue ngasih tau Gue seperti ini Merayakan hidupnya Ada temen-temen juga Yang sedikit banyak Gue bisa wakilkan suaranya Mereka juga suka kayak gini Gitu Tapi gini Kita selalu memotivasi Satu sama lain Untuk Ayo tetap-tetap aktif Di dunia kita Cari duit Karena menurut gue Itu sesuatu yang bisa kita lakukan Sambil ngejalanin mimpi kita Gak terganggu Harusnya Jalan berbarengan ya Jalan berbarengan gitu loh Jadi bukan jadi kiri-kiri banget Kanan kanan Gitu kok Konsepnya malah bisa balance Dan bisa lebih damai Bahkan bisa lebih happy Kalau lo bisa balance itu Jadi bareng-bareng semuanya Sebenernya Ini poin Ini poin yang Yang bikin gue harus Mundang Bang Martin Sebelum dia melanggar ke step Berikutnya Karena birthday bass itu Lo seperti Memang main musik idealis lo ya Bang Itu-situ ya Iya Itu musik idealis lo Dan Itu gimana tuh Maksudnya Jadi setelah Lo disemangati sama Isri lo Ngomong ke yang lain Gimana Kok bisa sampai kejadian Itu gimana Sebenernya Di luar kamera Yang udah direkam Itu memang Gue sama mereka-mereka Temen-temen yang support itu Memang udah sering duduk bareng Ngobrolin hal-hal yang kita cinta apa Oke Jadi gue tau manusia-manusianya Sejak awal Gue udah tau Sejak awal nih Ada Albert Fagdawer Ada Greedy Ada juga spesies yang sama nih Sekalipun gue liat Mereka reguler Wedding Session Ternyata Ada kulit lain nih Gitu Memang itu Memang itu Sebenernya itu Persona kita sebagai seniman aja Tetap ada itu Yang harus dihidupi gitu loh Nah jadi Ya Gak tau ya Gue cuman sesimpel kayak Yung ayo ikut gue ke Ganci Gitu doang ngajak ya men Wow Disitu gue liat ada Riosiaan Disitu gue liat ada Ada Ronnie Cotten Gue disitu liat ada Vincent Nathaniel Ada Clemenoya ya Clemenoya Niel Larumunde Niel Larumunde Dio Dio ya Grady Bonerges Matthew Manuel Itu Itu gimana bang Maksudnya Akhirnya mereka Lu apa cari tanggal Yang sama Atau gimana tuh Sampai semua sebanyak itu Bisa ngumpul tuh gimana Iya Sebenernya kan Kalau tanggal ulang tahun gue Gak akan berubah ya Yungnya 25 Maret Iya Jadi ya Gue udah bilang itu Dari tahun lalu Hah Kan yang pertama 2023 kan 25 Maret terjadi tuh Rekam di studio 12 Tone Itu ada part 3 tuh Part 1, part 2, part 3 kan Itu rekam sekaligus Atau gimana Oh kalau itu Itu kan di uploadnya Di Youtube kan Tapi acaranya kan Satu hari tuh Yung Oh jadi live Live recording Di DSS Terus bahan musiknya Bahan musiknya Gue bikin dulu Karena yang tahun kedua Ini lo ngomongin 2024 ya Ngomongin yang awal dulu bang Oh kalau yang awal Gak ada Itu open jamming Hah Open jamming Oh jadi dari awal Belum ada lo ituin Iya kalau yang awal Itu di 12 Tone Ide nya cuman Nyewa studio Open jamming Tapi gue kode Jordi Jordi Lo play sesuatu di MPC ya Waktu itu ada Stanley Ada Dio Ada Grady Bonner Just ada Clement Ya itu yang di play Gue sampe lupa tuh Apa yang di play Jordi tuh Apa gitu Bunyi apa gitu Ya udah main aja Taktuk gak jelas Gue kayak Ayo-ayo responi Bunyinya aja gitu Gue bilang Lo meresponi ini gitu Nah gue selalu punya konsep kayak Merekam hidup Yang gue rekam itu bukan kayak Yang merekam Merekam tuh bukan dalam artian Harus bagus atau apa At least gini Gue punya cerita nanti Gue punya arsip nanti Bahwa ini bunyi piano Ini yang main standy Ini bunyi trompet Ini yang main Jordi gitu Itu yang bikin gue envy Melihat kehidupan di luar sana Karena orang-orang sana tuh Siap banget sama pengarsipan mereka Sampai akhirnya mereka bisa Tarik ulur Dan mereka sampe Tau gitu loh Mereka melakukan ini Sekarang buat apa Karena dulu orang-orang itu Udah menyiapkan itu Berarti ada tujuan ya di acaranya itu Buku Tengok Senang Senang Doang Makanya Tetep kan judulnya kan Karena Bini gue bilang Lo jangan pernah komplain Nama sesuatu yang lo aja Enggak pernah usahain maksimal Jadi Itu gue liat ada Ada Tinka Ada Albert tuh As vocalist mereka ngapain itu Disitu Ya ini Spontaneous kan Impromptu Iya Soalnya gue liat Ini kayak gak di konsep Tapi kalau yang kedua Kayaknya lebih di konsep ya Lebih di konsep karena ada tujuannya Untuk rilis digital platform Jadi gue mau bikin Nah acaranya itu One take ya Kayak acara Lo dateng ke acara Ulang tahun orang aja Oh gitu Dibuka Jadi gak ada kayak Oke take satu ini Oke gak denger dulu Enggak Tetep dibuka dari awal Sampai belakang Nah yang terakhir bedanya Ada Gospel Jam itu Oh iya Nah itu yang terakhir Yang Gospel Jam itu justru yang terakhir Tapi gue uploadnya pertama Gue upload pertama Karena itu gak akan masuk ke Spotify Karena gue menghindari copyright dan lain-lain Gospel Jam berarti isinya lagu gospel ya Sebenernya itu idenya karena Gue liat anak-anak ini rame kan Yang dateng rame juga ya gitu Habis itu gue minta Ronny Kotten play Loops waktu itu Udah gue siapin memang Tapi gue gak tau gue akan main Amazing Grace Gue gak tau gue akan main Because He Live Gue gak tau itu Pancingan aja Begitu gue nyalain loops yang udah gue bikin itu Ya tiba-tiba Yang gitu kan main itu Ya tiba-tiba Nah yang Vincent di belakang-belakang tuh udah gak di briefing Karena Vincent kan harusnya penonton kan Gue panggil main bass Eh dia mainin lagu lain Oh gitu Jadi uset Makanya tuh Youtubenya 38 menit buset Waktu nge-upload macet juga internet gue tuh Wah gila ya Jadi tuh kayak acara jadi orang dateng ke undangan ulang tahunnya Martin Siaan Tapi suruh main musik gitu ya Iya gue jebak aja Oh orangnya gak tau waktu sebelum lu undang? Ya enggak lah Gak tau men Jadi kayak Reno gitu Ada Reno kan Enggak beda Reno itu ada di lagu Ada di lagu satu gue judulnya Masterpiece Udah gue siapin dia kan featuring sama Albert Alasannya kenapa sama Albert Karena mereka nih dulu kan di IAR kan Jadi gue kayak pengen liat mereka nostalgia Dan gue awal-awal dulu sempet dilibatkan di IAR session juga Ya lu juga pernah kan Iya IAR Salam bagi sahabat ya Jadi kalau si Martin ini kan gak ngerti Tin ada yang mau aku tanyain Iya bang Bener-bener pengen gue tanya Kalau gue perhatiin kan lu memang aktif banget itu Buat apa Buat apa enggak Maksudnya hal-hal yang lu mau berjuang dari awal gitu loh Gak banyak loh yang mau kayak gitu Itu apa? Apa Tin? Yang buat lu pengen banget Itu kan berarti kan yang lu kerjain sebelum lu dibilangin gitu sama Bini lu kan Iya Lu udah membuat itu sebenernya hal-hal yang di luar itu Itu apa sih motivasinya Tin? Ya sebenernya sih simple sih Ada beberapa orang bahkan di DM kayak bilang Gila lu berani juga ya gitu Terus gue apa ya bingung gak menemukan poinnya dimana gue berani Karena sebenernya konsep awalnya justru takut The power of fairness Karena gue tuh takut nanti pada akhirnya di usia-usia yang memang gue harusnya santai gitu Gue malah menyesal gak pernah melakukan ini gitu loh Masanya gak bisa putar balik nih Yong Iya Jadi gue tuh kayak gak ada yang jamin pertama Gak ada yang jamin sukses yaudah Ya sama juga gak ada yang jamin nyesel Ya udah mending gue lakuin aja Mending dilakuin daripada gak sama sekali gitu Iya gitu Dan itu emang udah cukup ganggu banget Gelisah banget Gue kayak aduh apa gitu Ternyata kita punya powernya kok gitu Ternyata banyak orang yang bisa bantu Modalnya juga ada Jadi ketika itu diyakini ya Terus ada peluangnya Akhirnya didekatkan sama ininya Sama semua orang-orang yang bantu itu Circle-nya ketemu ya Itu crowdnya disitu gue nonton asik banget sih Sama ini sih paling Yang apa namanya Yang gue sadari kita perlu banget ya Sebagai seniman musisi Adalah Lo harus bisa Main musik mungkin keren ya Jari lo kenceng boleh lah Sound lo oke Lo musikalitas lo bagus Tapi kadang-kadang musisi itu Mungkin harus dilatih untuk jadi storyteller Nah storyteller itu karena gak simple loh Karena harus belajar kayak Eh Yong Mau gak bantuin project gue Di project ini gue pengen sih Gue bisa merekam bunyi-bunyian lo Karena cita-cita gue bikin ini Untuk gue bisa merekam hidup gue Ada bunyi-bunyi nyongki Jadi gue nanti bisa merayakan itu Menata kata-kata ini aja Musisi paling Geng kosong gak geng Ams ya Ams lah Gas aman aja Gak jelas Lo Jadi orang gak merasa dibutuhkan Dan lo Orang yang diajak juga gak ngerasa Konsep lo kuat Oke berarti Berarti lo Satu-satu Ngubungin masing-masing musisi yang lo jadi Berdebesh Lo hubungi itu pribadi Pribadi Wow Pribadi Itu 20 orang yang disitu ada itu ya Oh kalau musisinya bukan 20 doang 10 10 kah Musisinya berapa ya 10 iya Kalau sisanya kan Yang temen-temen yang dateng Memang gue japri aja Itu aja karena ada batasan Agi Orang Agi DSS bilang kan Kayaknya studio Paling mentok 50 deh Berat Kata dia gitu Wah yaudah Mau undang Mau undang siapa juga udah susah kan Udah dikasih tau ya Batas maksimal ya Soalnya ini juga Ini juga rumah dan studio Ini bukan studio doang Ini rumah juga nih Jadi gue gak enak juga sih Terus yang itu juga Yang projectan lo sama Jordi juga Itu menurut gue hal yang baru juga Iya nah itu juga tuh Bendo yang sama Albert Yang sama Yuan Apa namanya The Seeds Oh kalau tau sih Tau lah Stanley Oh iya iya Itu sebenernya Aduh Itu one hit wonder itu Itu sama yang kayak Jordi punya Yang sama lo Bukan Beda Bukan Itu memang Itu bener-bener Karena kita saking seringnya ketemu ya Habis itu Masa sih kita gak ada Satu karya yang menyatukan kita Lebay lah Ngomong gitu-gitu aja lah Akhirnya Yuk rekaman aja yuk Gitu Waktu itu kan karena sering banget ketemu Tapi kita tuh proyeknya sebenernya beda-beda Stanley ada Jazz Trio Gue waktu itu session doang Abis itu Jordi juga udah mulai ada Standstill rekaman album satu Albert penyanyi solo kan Kalau yang lo sama Jordi bikin tuh Apa itu Itu yang proyek iseng-iseng Atau yang mana itu Yang lo suka bikin Ya bareng sama Jordi aja Gitu berdua Jordi Di rumahnya Jordi pak ya Oh Jadi gini Itu proyek kayak Jordi ya Atau bareng kan kayaknya ya Ada dua tuh Itu sebenernya proyekan Jordi Kalau yang itu Kan Jordi ini kan sebenernya memang Setnya Jordi kan namanya Stensil Squad Ya kan Nah jadi gue dilibatkan di Stensil Squad Sebagai keyboardist Di album pertama juga gue ngetik lagunya Jordi Jadi awal-awalnya orangnya gak berubah-berubah Terus sampai sekarang tuh Nah Stensil Squad ini akhirnya berkembang kemana-mana Mulai dari bikin video colo-colo Gitu-gitu loh Itu kan Jordi yang bikin tuh Colo-colo series colo 1 Colo-colo 2 Nah sedikit banyak Kalau bikin movement Kita itu paling gampang ngajakin orang-orang yang itu-itu lagi Karena mereka paling mengerti Kita bikin ini apa gitu Buat apa gitu Eh tapi akhirnya berhasil lah si Jordi sampai ngajak Tuhan 13 featuring Habis itu ada siapa Ada banyak lah Ada Melda Farel Hilal Iya itu Matthew kemarin kan Habis itu Banyak yong Nah itu tuh Itu proyeknya Jordi sih Dan gue selalu dilibatkan sama Jordi Urusan apapun dilibatkan Lampai Nikandia juga gue Dilibatkan jadi best man Utang pihutang Tapi apa ya Itu artinya Apa yang kalian Perbuat jauh-jauh hari Sekarang ini kayaknya udah mulai kelihatan ya Wah amin bang Semoga Pelan-pelan Semoga impactnya positif lah Iya kerja Jordi juga udah mulai kelihatan Keren 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 Intinya kita bereaksi aja lah Dari apa yang kegelisan kita gitu loh yong Jadi kita mau bikin Lo mau bikin real satu menit Sama bikin single spot TV Menurut gue impactnya sama Asal itu memang bener-bener diri lo aja Tapi itu kan membuahkan hasil Gue lihat dari zaman itu Di 12 tone sampai ke DSS Sampai Gue lihat maksudnya yang kedua Masih sound lebih Jauh lebih proper ya DSS gitu Wah Tapi Keren bang Martin Nah ini juga Yang mau gue tanya nih Apa tuh What's next Silahkan What's next in a month Atau in a year Iya nih Aku denger-dengar dosip nih Ayo-ayo ceritain Tin Ayo ceritain Ayo Biar Martin aja yang cerita kita Asik Gue cuma tanya What's next Apakah bener Tin Anja Anja Gimana tuh Tin Ceritanya Tin Iya bener Memang bener Memang udah ada rencana awal Ada keinginan Ada apa namanya Ya gue bilangnya memang Memang ini udah inilah Jalannya ya Iya jalannya sama PR gue sih di hidup gue Kayak memang gue Memwujud nyatakan Apa yang sering gue pikirin gitu loh Memwujud nyatakan Apa yang sering gue tulis Buat orang-orang deket Yang pernah ke kosan gue Mereka tau banget Tembok gue Gue tempelin apa dulu Gitu kan Jadi gue mewujud nyatakan itu Bukan cuma ada di tulisan Bukan cuma di notes handphone gue Sampai akhirnya Bisa terrealisasi Di tahun ini Kalau gue akan Apa tuh Akan 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 berangkat ke US Gitu Wow Ya 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 Gimana tuh Berangkat dalam rangka apa Liburan atau apa Coba dong Berangkat dalam rangka Melanjutkan hidup Itu aja tuh Direnungkan Fight Melanjutkan hidup Fight Apa yang bikin Maksudnya dari kapan lo punya Dari 2010 2010 2010 Vaktunya Awal lo di kuliah itu dong Iya sebenernya Kalau lebay-lebaynya Lebay-lebaynya dari SMA Tapi kan SMA Pasti kan itu cuma pikiran hype doang Anak-anak kecil Lihat Apa ya ini Oh gitu Gak jelas Gak ada dasarnya 2010 Gue pikirin itu Seneng banget Habis itu Waktu itu banyak faktor Yang paling Paling mendesak itu Saat itu akhirnya Pertama kali gue akhirnya Lolos kuliah Jadi gue kayak ngikutin aja Alur hidup gue tuh Ya kan Ya namanya dibayarin kuliah Sama bokap Maksudnya lo gak mau Mau kan sekolah musik juga kan Gue waktu itu Jadi gue happy juga tuh Tapi ternyata Seru juga cerita gue tuh Disekolahin di Jakarta Satu semester Bokap gue meninggal Keren kan Nah Diimi tuh Iya diimi Jadi udah sekolah mahal Bokap meninggal lagi Jadi gue agak jazz banget nih Nah habis itu gue disitu udah siap tuh bang Udah kayak bener sih Gue berangkat Karena aja Udah lah Udah siap juga lu tuh Iya udah kayak Apalah ini udah gitu Tapi ternyata gak bisa Gak bisa Keluarga gue bergantung banget Sama gue Ada adik gue Dio Mama Abis itu Jadi gue harus Stand by dulu Sampai semuanya stabil Karena ternyata Waktu bokap gue meninggal Keluarga jadi gak baik-baik aja Biasa tuh Kalau kepala keluarga yang meninggal Jadi goyang kapal Jadi Keluarga-keluarga Jadi gimana ini Abang anak sulung ya bang ya Anak pertama iya Oh iya Itu dah Nah makanya gue Lah Jadi ribet ya gitu Bahkan gue cuti waktu itu Dua semester Dua semester itu berapa tuh Satu tahun ya Satu tahun Dua semester di Surabaya Sampai akhirnya Wah kalau jaman itu agak chaos ya Banyak keluarga gue yang menyarankan Gak usah balik Jakarta lah Udah lah Lu lulus kuliah juga Tetep menjadi musisi Kuliah lu musisi Lu lulus kuliah juga jadi musisi Kan sama aja Terus dalam hati gue Lah emang Cuman intinya Puji Tuhan Gue udah support sama nyokap gue Boleh lah lu balik kesana Jakarta deh Aman Kita percaya Blah-blah-blah gitu Tapi ternyata Kepulangan gue kembali ke Jakarta itu Yang kali ini Malah jadi banyak Kerjaan dapet gue Ya salah satunya Dari senior senior gue Dapet kerjaan session Dan lain-lain Loh Gue malah Nah terhanyut sama kesibukan Puji Tuhan Waktu itu era-era idol-idol Mulai gue main tuh Gue ketemu lu juga di Bung Berry ya Oh iya Di Albert Albert ya pertama ya Oh iya Jadi intinya Selalu ada kesibukan Orang-orang mulai sering hubungin gue Bahkan rekaman mulai dihubungin Ada bayaran Satu, dua, tiga gitu Pindah kosan Wah Jadi punya kehidupan Sampai nikah coy Sampai nikah Sampai punya anak di Jakarta Lah jadi serius Hidupnya gitu Tambak ya Gue inget banget Yang tambak legend itu Oh legend banget Bang Martin abis itu ngajarin gue makan warteg disitu Legend itu legend itu Daerah-daerah sana udah tau lah Kalau makan warteg Ada yang tawuran Relax aja Oh iya Abis itu Ternyata 2020 cukup misteri kan Ada pandemi Iya kan Gelap Gelap Tapi di kegelapan itu Lu jadi sering ngelamun gak sih Waktu pandemi Gak bisa ngapa-ngapain Mana bisa Lu olahraga gak boleh dibawa ketemu orang Abis itu ngambil paket gak bisa Ngejob gak ada Jadi lu cuman gini ngelamun Nah pas ngelamun Dia kayak keriko lagi Yong Yang 2010 itu tadi Yang 2010 itu Tapi gue kayak gini Masa sih orang gue udah punya istri Bini gue lagi hamil waktu yang kali itu Kayak Wah serius Cuman gue kayak Gue menyalain Youtube Gue liat-liat orang walking tour di US Blah-blah-blah Sesimpel itu Yong Bener-bener sesimpel itu Ya gue coba cerita-cerita aja Lagi banyak quality time buat Cerita sama Bini gue kan Ya gayung bersambut aja sih Bini gue punya konsep yang sama Dan dia punya beberapa referensi Karena keluarganya juga pernah Kesana Ya gue cuman perlu di Gue perlu waktu untuk menjelaskan aja Ini cuman hype atau enggak nih Gitu Ya akhirnya Akhirnya bersabda lah itu Yang Yang 2022 itu kan ada ceritanya Sebenernya Iya 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 Sebenernya basically Basically itu Lagi Kita lagi lumayan cekcok lah Abis itu Bini gue bilang itu Ya lu jangan pernah Jangan komplain mulu lah Kok lu komplain sesuatu Yang lu gak pernah usahakan Dengan maksimal ya Lu sendiri yang Powerful banget nih Gak bisa nih Pasukan bermarga Ditantang gini Gak bisa gue bilang Ya udah berangkat Wih sadis Waktu gue berangkat Gue mikir Bener gak Tapi Berarti dari 2022 Itu bener-bener Lu persiapkan bener tuh ya Sampai dengan sekarang Iya sebenernya Kalau Iya bener Kalau yang persiapkan sebenernya Baru dari 2022 Ini jadi gue tanya Langkah awal lu untuk Oke pasti gue kesana Apa langkah awal lu Langkah awal Langkah awal gue cerita Ke bini Ke mertua Keluarga-keluarga Terus mereka approve Berarti Berangkat Enggak juga Gue kira semulus itu Gimana Coba Semulus itu Gue berangkatnya Dari Januari kemarin Tantangannya gimana bang Iya kan Ya gimana men Lu harus bisa Meyakinkan banyak orang Khususnya keluarga terdekat Bahwa langkah yang lu Pilih ini Lu yakin Akan bertanggung jawab Sama itu Berhasil gak berhasil Masalahnya kan Kadang-kadang kita ditanya gitu Kan tersinggung kan Karena merasa diintervensi Nah Gak bisa Kalau lu udah punya anak istri Gak bisa Jangan tersinggung Lu harus jelasin sampai mentok Sampai akhirnya Keluarga Oh ini cukup kuat nih Alasannya Kenapa harus dipastikan Cukup kuat Karena kalau misalkan Ternyata ekspektasi lu Gak nyampe Lu tetap bisa bangkit gitu loh Bukan nangis Bukan cengeng Berarti gue nanya Sampai anak lu pun nanti Akan lu bawa dan pindah sekolah ke sana Harus 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 dibawa Kalau gak dibawa Gue malah Gak ada semangat ya Gak ada semangat ya Gak ada semangat pertama Dan kedua Jadi besar peluang kita untuk Akhirnya malah menunda-nunda Wow Gila Iya Fight ya Fight Fight Iya latin Semoga apa yang lu Rencanain Yungky masih berasal Berjalan dengan baik lah Gak Yungky masih kayak gak 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 Lu tau dia kenapa Yungky masih gak puas Dia mikir gini Kok lu bisa ya Bisa menyakinin bidik lu ya Bukan Kok gue kayak belum ya Bukan Gini Gue masih ada nih catatan notes nya Mau Lu baca aja ntar Yang gue Yang gue lihat dari Martin adalah gini Yang gue maksudnya ini Gila ya Keyboardista hype itu Harus ninggalin Indonesia Nah itu Itu Kadang-kadang Ya gue bingung tuh gitu Mumpung ini kanalnya lumayan gede ya Penonton lo Gue cuma mau Boleh sharing izin Kayak Kadang-kadang ada Ada celetukan orang kayak Lu yakin ninggalin semuanya disini men Ih sadis Nah itu pola pikiran Menurut gue harus pelan-pelan dikikis Karena menurut gue Gue tuh gak sama sekali ninggalin disini Semua yang gue bisa Semua yang gue punya Semua yang pernah gue bisa bikin Gue tuh bawa juga sama badan gue Gak ada yang memisahkan itu dari diri lo sebenernya Jadi apa yang lo tinggalin disini Yang lo tinggalin disini adalah teman-teman Iya jelas Jelas kalau teman-teman kan Karena mereka kan punya timeline berbeda di hidup mereka kan Tapi maksud gue Karena mindset itu bikin kita stuck sama keberhasilan kita di masa lalu Padahal lo masih bisa create keberhasilan itu Berkali-kali sebenernya Dan itu juga mungkin yang bisa buat orang maju mundur Maju mundur Iya gitu Karena punya pikiran kayak gitu ya Makanya sekarang mendekati-mendekati mau berangkat juga Akhirnya banyak orang akhirnya udah mulai ngerti Dan akhirnya support Ya syukur-syukur support Terus akhirnya duduk cerita-cerita Terus akhirnya ternyata ada yang punya calling yang sama sama gue Tapi selalu gue ingetin kok Lo jangan hype ya Maksud gue jangan hype karena lihat satu orang berangkat Lo hype Ayo-ayo gitu Enggak Yang lo harus dapet itu Kenapa gue rela melakukan ini Valuenya apa Pikirin masing-masing Terus dibalikin ke ini Ke kondisi lo Jadi timelinenya ditentukan aja gitu loh Gak harus kayak Masing-masing Iya Jadi lo harus bisa bereaksi sama kondisi lo Jangan kayak nirunya copycat banget gitu Jadi tidak ada Kalau yang dari dibilang Martin tuh Dia kayaknya memang udah mantep banget Memang udah mantep Tidak ada ketakutan untuk itu juga Sama sekali tidak ada Berarti memang udah fight nih ya Udah ready banget ya Nah jadi Jadi sebenarnya kan Yang paling sering dibilang kan Kalau gagal gimana kan gitu kan Itu kan pertanyaan yang Menurut gue agak lucu Emang kalau gagal kenapa gitu Iya Nginjek aja belum Lo udah yakin gagal gitu loh Menurut gue Kalau pun gagal Kalau pun gagal Ya lo harus jalan aja Makanya gini Kalau gagal gimana Tim Makanya gini Oke gue sih yakin gue gagal sih Sebenarnya pasti Pernah Nanti Tapi gue memilih Kalau gue gagal Gue gagal di tempat yang gue cintai Jadi ada alasan buat gue Besok pagi lagi bangun Untuk lanjutin lagi Gagal di tempat yang dicintai Jadi lo harus pagi bangun Gue selalu ada alasan buat besok pagi Ah Tai lah kemarin gagal Hari ini coba lagi lah gitu Tapi kalau gue gagal di tempat yang Gue aja udah suntuk Gue pasti gak ada alasan Udah coba ntar-ntar aja gitu Makanya buat gue Tadi sempat lo di luar kan Udah nanya kan sebenarnya Judulnya perjalanan gue ini Sebenarnya pertama Melanjutkan hidup Kedua Gue tuh mendekat Ke environment Musik yang gue cintai Jadi gue tau bener Itu nanti akan jadi Boosternya Akan jadi Penyemangat gue Even gue lagi gagal Gitu loh Jadi gue tau betul Gue gak berjarak sama mereka sekarang gitu Gak kayak gue gagal disini Tapi gue pas gagal Garo-garo kepala Aduh iya sih bener sih Gue sukanya disana sih Aduh jauh kali lagi Berapa kilometer Jadi gue gak mau gitu lagi sekarang Gue pengennya Yaudah deh gue jatuh bangun disitu Tapi gue tau Jarak dua kilometer Gue bisa ke gold digger Nonton Robert Spoon main Atau ke black church Sehari minggunya gitu Wow Ngerti gak Wow Jadi gue bisa ngecharge diri gue Deket sama tempatnya gitu Berarti nanti bakal Semua serba baru ya Challenge juga ya Iya Challenge udah pasti Karena kan Sesimpel lo Jawa sama keluarga lo Itu udah challenge pertama kan Gue mau nanya Lo Bener-bener menetap kesana Dengan Dengan tidak pulang kesini Atau akan pulang Eh seliburan Atau gimana Oh itu gak bisa dibilang sekarang Karena Reaksinya itu Lo baru bisa bereaksi Setelah lo ada disana Ada perbedaan culture Tentang itu Menurut gue Perbedaan culture nya adalah Segala peluang yang terjadi disana itu Baru bisa ditindak lanjuti Setelah orangnya ada Yong Gak kayak kita disini Kayak Ada keluarga gue dari Medan Misalkan mau datang Tanggal 25 Desember nih Dari November Juga udah telponin tuh Pesawatnya apa Jam berapa Jangan sampai terlambat Nanti gue jemput Nanti gue jemput Makan ini dulu Mereka tuh gak segitunya men Mereka tuh kayak Mungkin udah terlalu banyak Wacana yang mereka denger ya Jadi mereka Milinya gini Kalau lo belum ada di tanah gue Kita gak usah ngomongin bisnis Bahasa Inggrisnya Artinya gitu lah Ada 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 ininya Striknya gitu loh Strik Kita gak bisa ngomong Manis-manisnya doang Mereka males ngomong Ada pahitnya gitu ya Jadi udah dateng dulu aja Ngomong doang Kayak gitu lah Bahasa kasarnya lah Tapi lo sudah ada koneksi disana ya Sudah maksudnya Ya begitu kan ada Tapi kan koneksi itu Tidak menjamin Lo akan Lo akan tetap bisa yakinkan Diri lo Bukan koneksinya Wow banget ya Martin Siaan ya Gila ya Lagi doang tepuk tangan Buat Martin Siaan Keren Kak Martin sukses ya Thank you banget Terima kasih Yang dateng ke Yonky Show Ini podcast terakhir Kak Martin disini Kalau 10 tahun lagi Gue nonton video ini Gue bakal Ada legend ya Martin bisa dateng ke sini Dia udah sukses di Amerika Dia kan 10 tahun lagi kan Kata-kata lo terekam loh Doa kan Tapi sebelum berangkat ke Amerika Mungkin kita jamming di episode dulu Bersama Martin Siaan ya See you Yeah